Halo semua, kita ketemu lagi di video kali ini tentang Inductive Reasoning. Ini adalah bagian dari kelas Logic and Scientific Writing. Bukan, kita nggak akan ngomongin tentang si Rohana, Jujum, atau Romlah. Tapi kita lihat ya, kita akan ngomongin apa. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farah Jawa. Saya adalah dosen dari Tawas Medika dan Tawas Medika. Ada apa aja sih dalam video ini dan kenapa penting bagi kamu untuk menonton video ini? Yang pertama tujuannya adalah agar kamu mampu menemukan cara berpikir filosofis, logis, dan kritis. Sedangkan yang kedua, agar kamu mampu menghindari kesalahan-kesalahan dalam proses berpikir dan mengalah. Yuk, kita lihat ada apa aja sih? Nah, di video kali ini saya akan menerangkan mengetahui apa itu berpikir dan berkata. Kemudian kita akan melihat apa sih bedanya dibandingkan di Inductive Reasoning disesul dengan contoh-contoh dari Inductive Reasoning, serta penggunaan dan keterbatasan dari Inductive Reasoning. Nah, sabar kan? Yuk kita lihat. Kalau kita bicara mengenai berpikir atau thinking, yaitu adalah sebuah aktivitas kognitif atau manipulasi mental dari ide, gambar, simbol, kata, konsep, persepsi, keyakinan, atau bahkan niat. Nah, sedangkan bernalar atau penalaran merupakan bentuk dari aktivitas berpikir yang menuntut seseorang untuk berpikir secara logis dan kunut. Sehingga kamu dapat menarik satu kesimpulan secara logis dan berdasarkan fakta. Tidak seperti netizen pada zaman sekarang ya. Yuk kita lihat ada apa aja sih jenis-jenis dari bernalar. Sebenarnya ada dua secara logis. Yang pertama adalah Diductive Reasoning dan yang satu lagi adalah Inductive Reasoning. Diductive Reasoning merupakan pendekatan top-down, di mana ketika kamu menarik kesimpulan khusus dari premis-premis yang umum. Bahasa lainnya adalah dari yang umum ke khusus. Kalau kamu ingin tahu lebih jelasnya, kamu boleh cek video khusus tentang Diductive Reasoning di website Psikologi Minus. Di video kali ini kita akan fokus kepada Inductive Reasoning. Inductive Reasoning merupakan pendekatan bottom-up, di mana ketika kamu menarik kesimpulan umum dari premis-premis yang khusus. Bahasa lainnya adalah dari sesuatu yang khusus ke yang umum. Yuk kita lihat kayak apa sih contohnya. Misalnya, ini adalah contoh dari Inductive Reasoning. Bulan lalu, saya makan apel hijau. Rasanya asem. Minggu lalu, saya coba lagi dari toko yang berbeda. Rasanya juga asem. Hari ini nih, saya makan apel hijau yang saya beli dari Kota Malam. Dan ternyata rasanya asem juga. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan ini, dari pernyataan-pernyataan ini, bisa saya tarik suatu kesimpulan, yaitu, semua apel hijau rasanya asem. Begitu ya. Jadi, Inductive Reasoning adalah hasil dari pengamatan-pengamatan khusus, atau pengalaman-pengalaman khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum, yaitu, semua apel hijau rasanya asem. Kalau kamu masih belum jelas, kamu boleh lihat contoh di samping berikut ini ya. Nah, sebenarnya gunanya apa sih kita bernalar menggunakan cara Inductive? Nah, sebenarnya adalah gunanya untuk mengembangkan suatu teori baru, berdasarkan pengamatan-pengamatan hal tertentu. Misalnya, seperti contoh tadi, kamu mengamati bahwa dari setiap pengalamanmu, apel-apel hijau yang kamu makan rasanya asem. Itu merupakan pengalaman-pengalaman khusus, sehingga kamu bisa menarik suatu kesimpulan yang umum, bahwa semua apel hijau rasanya asem. Kalau kamu pikir-pikir, ketika kita memulai suatu penelitian, biasanya dimulai dari pengamatan hal yang khusus. Iya kan? Kita melihat fenomena-fenomena sekitar kita, kemudian kita mengambil suatu kesimpulan yang umum, seperti, wah, kayaknya semua apel hijau rasanya asem. Nah, ini merupakan bunga dari indaknya. Tapi, kekurangannya adalah, kesimpulan yang kamu tarik, itu tidak dapat dijamin kebenarannya. Bahwa, belum tentu nih, semua apel hijau rasanya asem. Tapi jangan khawatir, ini merupakan dasar dari sebuah penelitian. Dan hasil penelaran indaknya, bisa kamu jadikan sebagai hipotesis awal, untuk diuji kebenarannya. Jadi, jangan khawatir, kesimpulan yang kamu tarik dari inductive reasoning, bisa kamu jadikan sebagai hipotesis, yang akan kamu uji kebenarannya melalui penelitian. Kira-kira begitu ya. Jadi, contohnya, kamu bisa melakukan penelitian tentang, apakah semua apel hijau yang ada di jagad raya, rasanya asem. Kira-kira begitu. Yuk, kita lihat, apakah kamu sudah paham tentang inductive reasoning. Kita coba ya. Di slide selanjutnya, kamu akan melihat beberapa contoh. Tentukan yang mana dari contoh tersebut, merupakan hasil penarikan kesimpulan, berdasarkan inductive reasoning. Apakah yang A, yang B atau yang C. Coba ya, dibaca dengan seksama. Sudah siap? Untuk lihat jawabannya? Kalau belum, kamu boleh lho pause video ini. Sudah ya? Satu, dua, tiga. Jawaban yang benar dari inductive reasoning adalah yang B. Saya biasanya ikutan sakit. Ketika orang-orang di sekitar saya sakit flu. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya tarik adalah penyakit flu itu menular. Begitu ya, dari hal-hal yang spesifik, saya tarik kesimpulan yang umum, bahwa penyakit flu menular. Nah, kalau kamu masih belum jelas, silahkan lho dibaca buku dulu menggunakan referensi berikut, atau silahkan tanyakan di kelas. Kira-kira demikian tentang inductive reasoning kita ketemu lagi di dalam kelas. Sampai jumpa! Sampai jumpa!